Halo semua, kami dari... The Lantis. Saksikan musik Medkong dan dengarkan lagu-lagu kita. Gimana John? Tema... Maksudnya... Tema? Apa tema sih? Kok tema? Nama The Lantis. Oh, nama The Lantis. Oh. Nah, jadi... Si Rafi ini kan lahir ya. Terus udah gitu... Si Giri nyamperin... Sama... Nyokap-bokapnya. Nyamperin ke... Rumah sakitnya Rafi. Terus itu kenalan. Soalnya mereka sepupuan kan. Nah, sepupuan. Terus udah gitu... Ternyata... Giri dan Rafi itu punya... Hobi yang sama. Yaitu musik. Nah, pas... Mereka berdua... Kepikiran buat... Eh, ayo yuk. Musik bareng. Terus... Akhirnya... Mereka bikin... Band berempat. Lanjutin V. Itu tadi salah. Itu sebenarnya ala pertemuan nih jatohnya. Itu awal pertemuan. Antara gue dan Giri. Yang ditanya... Kenapa namanya The Lantis? Kenapa namanya The Lantis, Jen? Bukan awal pertemuan, Jen. Yaudah. Gas lah. Ya, jadi The Lantis itu... Gue sama Rafi Spupu... Itu nama belakang kakek kita. Lanti. Ahmad Lanti. Jadi... Jadi awalnya sebenarnya The Lantis itu pas awal banget tuh isinya bertiga. Gue, Giri sama adanya Giri. Awalnya mulai dari kegabutan lah ibaratnya. Karena... Kayak... Oh gue tau nih Giri suka buat lagu. Terus Giri juga tau gue suka buat lagu. Terus kayak beli lagu bareng-bareng yuk. Terus bikin lagu lah di rumahnya Giri. Nah itu kebetulan kan kita bertiga dan sekeluarga semua kan. Terus kebetulan juga kita... Kalo misalkan di keluarga besar tuh ada... Jatuhnya kayak... Kayak cucu-cucu yang dekat-dekatnya. Nah kita kan berempat tuh. Nah itu sering main bareng. Nah... Biasanya kalo Arisan kan biasanya dipakein ini nih. Pakein seragaman lah. Kan kesannya kayak cowok-cowok berempat kemana-mana. Suka dipake. Eh ini Boy Bin ya, Boy Bin ya, Boy Bin ya. Kayak... Eh ini Boy Binnya apa namanya? Atlantis nih kayaknya. Atlantis. Nah kita pas... Balik lagi ke yang pas kita bertiga itu. Gue Giri dan adanya Giri. Ya berawal dari situ lagi kayak... Yaudah lah pake nama yang itu aja. Atlantis. Kita suka biasanya pake nama-nama itu juga. Kadang-kadang buat klub FIFA juga kita pake itu ya. Terus bisnis juga pake itu kan? Iya, iya. Emang iya. Ya pokoknya karena... Jadi karena itu terus gak lama... Udah gas keluarga lagi. Udah udah di... Pertanyaannya udah terjauh. Pertanyaannya udah terjauh. Pertanyaannya udah terjauh. Pertanyaannya. Storytelling kita. Karena emang dengerinnya emang musik-musik retro pop. Kebetulan di saat itu. Saat era awal Atlantis dimulai. Lu Raffi lagi dengerin The Beatles gitu ya? Iya. Gue lagi dengerin The Beatles. Gue pun sama lagi dengerin The Beatles dan Naif dan lain-lain gitu. Jadi emang karena suka aja lagunya. Emang karena suka dengerin lagunya yang gitu-gitu terus. Jadi subconsciously pas bikin lagu akhirnya juga yang dihasilkan seperti itu. Sebenernya fun fact tambahan. Kita awalnya maunya indie rock. Cuman pas kita coba. Kok kayaknya kurang pas. Nah gue sama Giri kan suka dengerin yang retro pop-retro pop gitu. Otomatis kita lagu-lagu sebelum di Atlantis ini banyak lagu yang retro pop lah ibaratnya. Nah kita jatuhnya ngambil dari sana aja ya jatuhnya. Kayak ini aja udah ada nih lagu-lagunya. Jadinya kita akhirnya berhaluan karena retro pop jadi gitu. Lampu Merok itu gue bikin pas lagi skripsi. Kelamaan tuh skripsinya. Jangan ditiru ya. Nah karena waktu itu sebenernya gak ada kepikiran buat ah gue lagi skripsinya lama nih bikin lagu. Wah gak ada gitu sih sebenernya. Cuman waktu itu lagi iseng-iseng bikin. Kalo gue bikin lagu tuh awalnya chord dulu. Abis itu melodi vokalnya mulai muncul. Liriknya tuh belum lah gitu. Terus tiba-tiba lagi iseng-iseng bikin lagu. Chordnya dapet. Tiba-tiba nadanya dapet. Tiba-tiba keluar aja kata Lampu Merah. Jadi tuh lirik ngasal sebenernya awalnya. Lu bikinnya di HP kan? Iya di HP. Ya rekamnya? Iya rekamnya. Ya rekamnya lewat HP, garage band HP guys. Kalo kalian tau tuh yang gratisan tuh. Jadi sebenernya gak proper ya. Ini intermezzo jadinya karena lu ya? Iya gak apa-apa kan fun fact. Oke oke fun fact ya. Ya terus ya gitu. Lampu Merah apa nih? Menarik nih ada lirik Lampu Merah. Apa yang lagi berhubungan sama hidup gue. Oh iya gue lagi stuck skripsi nih. Kayak lagi stuck di sebuah perjalanan gue. Gue lagi stuck kayak di Lampu Merah. Jadi lagunya dibuat berdasarkan itu. Fun fact lagu itu jadi menginspirasi adek-adek di keluarga ya. Ya tau ya. Kelar giri itu. Telat semua habis itu. Ya bukan itu tujuan inspirasinya. Oh ya sorry sorry sorry. Gak apa-apa. Emang gue nya aja mager kayaknya. Oh iya. Tapi gak apa-apa gue bangga. Gak apa? Karena gue gak sendirian. Kalo gue kayaknya sama Bilal. Bilal Indrajaya. Curang lu ah. Ya sorry man. Oke. Ini luar apa lokal? Kalo lokal. Ya tadi gue Bilal pengen banget. Sore gue pengen banget. The Adams pengen banget. Kalo luar sama Mas Do gitu. Seru kali ya. Mas Do sama Fur sama. Ini gue ngambil semua gak? Itu banyak semua. Banyak banget kayaknya itu ya. Ya itu sih. Genre dan lagunya yang kita suka juga itu. Pengen banget. Kalo gue buat dalam arginya. Itu Bilal sama. Kalo gue gak tau kenapa. Kalo lo ngomongin legendnya gitu ya. Cangcuters gue gak tau kenapa pengen banget loh. Kayaknya seru banget gitu. Ya kalo yang luar ya pasti sama-sama lah. Ya mirip-mirip lah jatuhnya. Gitu sih. Gitu sih. Gitu sih.